Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Kami dari kelompok Broideswit, saya Arimia Diaty Saya Beril Ramangriani Saya Berhakim Pada kesempatan kali ini kami akan membahas revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang mineral dan batu bara dari segi kontra Silahkan Beril Jadi menurut pendapat dari kelompok kami adalah Walaupun revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tahun 2009 Ini telah masuk dalam prolegnas Urutan ke-25 Dan telah masuk tahap rumusan dalam Komisi 8 DPR Revisi Undang-Undang ini tidak memiliki tingkat urgensi Yang menjadikannya sebuah prioritas Dikarenakan Undang-Undang tersebut masih mengakomodasikan Kepentingan rakyat seperti di Pasal 52 Ayat 1 Selanjutnya akan dilanjutkan oleh K.A.M Kutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 P.U.U.Garing 12 Romawi 2014 Yang menolak permohonan asosiasi pengusaha mineral Indonesia Untuk menghilangkan Pasal 102 dan 103 Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tersebut ditolak Yang jika permohonan tersebut dikabulkan Akan ada potensi yang menimbulkan kerugian yang luar biasa Yang akan ditanggung oleh negara Dan jika DPR sebagai lembaga legislatif pun ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut Sebaiknya DPR melakukan revisi terhadap Rancangan Undang-Undang Terima kasih